Salam Kyocera, hari ini saya akan mencoba request dari customer mengenai hasil bintik-bintik pada mesin Kyocera M6535 Dalam hal ini, setelah di cek, yang terkendala adalah drum unit Ini drum unit, pada tutorial sebelumnya kita sudah membuka, cara membuka drum unit, developing, dan lain-lain Setelah dibuka, inilah penampakan drum unitnya, ini DK5140 Biasanya kendala pada mesin ini sering terjadi bintik-bintik hitam pada drum Sehingga kita harus manual untuk membukanya dan juga membersihkannya Oke, kita langsung membuka bagian-bagian yang ada dalam Kyocera M6535C Yang pertama, kita harus buka adalah MC atau main chest unit Dengan cara menekan Kita lepaskan Kemudian, langkah yang kedua adalah Kita membuka Kuncian, kuncian as drum ini Dengan cara kita angkat ke atas Menggunakan obeng Yang pertama, kita keluarkan Kita keluarkan Lalu kemudian Kita bisa membuka Kunci pada bagian Sebelahnya Dan kita membuka Kunci ini Satu Kemudian Kemudian yang dalam Atau dengan Ujung jari Lalu kita buka Ini penampakannya Setelah itu Kita bisa menelit As Pada drum tersebut Dengan cara Menekannya Hati-hati dengan Oli atau gemuk Dengan sampai Terpegang di Drum Karena terjadi Moda nanti Ini hasilnya Setelah itu Kita sudah bisa Mengangkat Drum Ini penampakannya Langkah untuk Mengersihkan Drum Nanti ini Yang pertama Bisa kita gunakan Toner yang ada Di dalam Drum Nanti ini Dengan cara Menggunakannya Dengan menggunakan Lap Yang halus Kita Ini Kita bersihkan Satu arah Atas bawah Sampai kita Lihat Noda atau Titik yang ada Di drum Hilang Total Atau bersih Atau kita bisa Juga menggunakan Bahan kimia Dalam hal ini Sanpoli Atau Brasu Agar kita bisa Membersihkan Dengan Bersih Kemudian setelah Menggunakan Sanpoli Ataupun Brasu Kita bisa Mengeringkannya Sampai Benar-benar Bersih Dan kering Setelah itu Kalau Diakinkan Di drum Unit sudah Bersih Tidak ada Bintik-bintik Kita bisa Memasangnya Kembali Drum tersebut Sebelumnya Kita harus Membersihkan Toner-toner Yang ada Di Posting Di Dalam Cartrip Drum Dengan Cara Membuangnya Ini adalah Penampakan Setelah Dibersihkan Jadi tidak Ada Toner Di Dalamnya Ini Dibersihkan Semua Dengan Menggunakan Blower Dengan Blower Listrik Ataupun Blower Manual Oke Setelah itu Kita Pasang Drumnya Jangan Sampai Ada Tertukar Part-part Yang ada Di Dalam Ini Sep� Setelah Tertukar So이는 Espina Tzeug Saya En Madrig Setelah Lalu kita bisa pasang asnya Kita bisa pasang as sebelumnya, jangan lupa Lalu kita masukkan kemas pada kita lihat posisinya harus disusulai sampai dia masuk ke dia masuk sudah masuk selanjutnya kita menunci as ini dengan cara mengaikkan pair yang tadi kita buka kita masukkan ke lubang lalu kita dorong as sampai dia terkunci lalu terdorong sampai asnya terkunci tidak bisa bergerak selanjutnya kita masukkan gear pengaik yang ada pada drum caranya lingkaran ini masuk ke drum kemudian gear nya menumpuk di gear dengan renda kita masukkan kita tekan ini harus masuk ini harus masuk setelahnya kita tekan ini nah ini menunci ini penampakannya kemudian terakhir kita pasang mencas roll gear ada di dalam posisi ke depan setelah ini akan kita harus putar sedikit kiri baru kita tekan oke ini penampakannya terima kasih sudah menyaksikan lalu ada pertanyaan bisa langsung di kolom komen terima kasih salam terima kasih terima kasih